sempat terjadi kelangkaan minyak goreng karena keterbatasan stok di pasaran memasuki bulan suci ramadhan pemerintah menjamin stok minyak goreng aman Taufik Husni Ketua YLKI Sumsen menghima masyarakat agar tidak panik karena saat ini stok minyak goreng sudah banyak di pasaran hanya harga mengalami kenaikan untuk minyak goreng premium dan minyak goreng curah Hal ini dikarenakan tidak ada lagi subsidi yang dilakukan oleh pemerintah YLKI Sumsen terus berupaya untuk memantau stok minyak goreng di pasaran terutama untuk pelaku usaha Jangan coba-coba untuk menimbun barang karena akan ada sanksi yang berlaku jika kedapatan Agar tetap tidak melakukan panik bayi atau melakukan aksi borong bahkan membelanja secara berlebihan Jadi sekali lagi kami mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat konsumen khususnya agar tetap tenang dan tidak membuat kekisruhan atau melakukan aksi borong mengingat minyak goreng sekarang ini sudah ada stok di pasaran silakan dimanapun mungkin sudah tersedia